selamat menikmati sedikit lahan ya dan ini nanti rencana akan saya gunakan untuk menanam bahan bonsai sahabat untuk tempatnya seperti ini tidak luas sahabat namun bisa kita manfaatkan ya dan ini kemarin juga sudah sedikit saya bersihkan sahabat karena disini banyak sekali tanaman pisang sahabat nah seperti ini ya ini tanaman pisang semua ya dan ini nanti rencana akan saya tebangin ya karena untuk pisang ini saat mau berbuah pasti mati sahabat seperti ini ya nah itu ujungnya busuk ya padahal sudah waktunya berbuah ini yang satunya itu juga tidak tahu kenapa mungkin kena virus cinta mungkin ya padahal ini terlihat subur sahabat untuk pohonnya ini terlihat subur ya kita lihat dari dekat ya nah untuk pohonnya ini terlihat subur sahabat dan besar ya itu juga namun bagian atasnya mengering sahabat nah seperti itu ya itu mengering ya tidak tahu kenapa memang tempat ini dulu saya gunakan untuk pembuangan kotoran sapi sahabat karena disini saya pelihara sapi dulu ya dan kotorannya saya buang disini semua ya ini overdosis air kencingnya sapi mungkin dulu nah dan ini rencana akan saya tanamin ini sahabat kemarin mungkin sudah 5 hari lalu ya kita panjangkaukan sancang dan ini belum saya tanam karena belum ada tempat makanya ini saya apa itu buatkan tempat ya dan disini ada lumayan banyak sahabat dan kemarin rencana saya juga akan mindain ibrid dan kimeng ya makanya ini saya carikan tempat sahabat dan ini ada beberapa koleksi saya sahabat hanya sedikit nah ini lumayan untuk tempatnya sahabat nanti bisa kita tanam disini ya untuk sancang ini hanya tancapan sahabat nanti bisa kita cabut dulu ya karena ini akarnya belum kita tata ya ini hanya apa itu sisa potongan los pucuk seperti ini kita tancapin tancapin disini dan hidup nanti bisa kita cabut ya dan sekalian kita pindahkan mungkin disana pinggir sana ya dan kita tata berakaran kita ngamuk ini dulu sahabat ini akan kita tebangi dulu ya nah karena di bawahnya ini di bawahnya tepat sahabat ada bahan bonsai ya jadi kita nebangnya harus hati-hati ya dan itu arahnya tepat di atasnya sahabat mengarah ke bahan ini ya coba kita pangkes langsung ya merahnya di sini pas sahabat ini kita kita belikan ke sini ya selamat menikmati nah ini sudah roboh semua sahabat dan kita arahkan ke sana dan ini nanti akan kita singkirkan dulu sahabat ya dan untuk setekan sancang ini juga akan saya cabut ya dan saya pindahkan karena untuk tempat ini akan saya tanamin hasil cangkokan yang tadi saya tunjukkan sahabat kita bersihkan dulu sahabat langsung kita cabut saja ya dan nanti bisa kita program akarnya sahabat nah untuk perakaran seperti ini sahabat ini hasil dari setek batang ya nanti bisa kita seleksi untuk perakarannya ini kita tanamin yang agak besar saja ya disini ya untuk sancang sudah hidup sahabat ya hanya sel tancap saja hidup seperti ini sahabat untuk yang ini baru lima hari lalu ya waktu kita panen cangkokan sahabat ini agak dalam kita lanjutin dan ini juga hidup ya untuk sancang ini akarnya seperti ini sahabat cukup lumayan cepat ya di perakarannya nanti kita tinggal menyeleksinya kalau ini tadi tidak kita cabut nanti kita susah menyeleksinya sahabat karena ini kita lihat ke dalamnya segini panjang ya jadi kalau kita tidak mencaput seperti ini kita tidak tahu dalamnya ya mendingan seperti ini terus nanti bisa kita tata ulang ya nah kita lanjut melepas cangkokan ini dulu sahabat ini nanti akan kita lepas dan kita gergaji ngepres ya ini kita cangkokan los pucuk sahabat seperti ini ya lumayan panjang sahabat nah segini ya untuk cangkokan los pucuk seperti ini ya dan ini untuk besarnya cukup lumayan sahabat untuk besarnya segini ya nah ini kita lepas dulu dan kita gergaji ya untuk media cangkok ini saya menggunakan tanah yang ada di bawah pohon pisang sahabat dan ini nanti setelah kita buka bisa kita semprot ya agar medianya hanyut untuk perakarannya seperti ini sahabat cukup lumayan kayaknya ini ya nah seperti ini ini bisa kita semprot dulu ya biar nanti kita bisa ngepres sahabat langsung kita pres nanti ya kita cuci dulu sahabat nah seperti ini untuk tanahnya jadi hanyut ya jadi nantinya kita bisa ngepres sahabat selamat menikmati nah untuk hasilnya seperti ini sahabat ini untuk kayunya jadi terlihat ya seperti ini ya dan kita bisa langsung pres disini ya dan nanti bawahnya bisa kita kasih alas ya agar ke depannya ini untuk perakaran bisa bagus sahabat dan tujuan kita cangkok lasbucuk ini juga mempercepat perakaran juga ya kita pangkas dulu sahabat ini bisa kita kasih apa ini kain sahabat biar tidak rusak ya untuk pambiumnya untuk akar ini sedikit terpotong tidak masalah sahabat karena diatasnya sudah banyak akar ya nah seperti ini ya kita tinggal kasih alas seperti ini aduh tidak kelihatan nah seperti ini kita tinggal kasih alas di bawahnya seperti ini sahabat lanjut ke penanaman ya terakhir ya selamat menikmati 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 Tikus kayaknya ini sahabat Nah ini bolong ini ya Untuk cangkokan ini kita tanam Apa itu Ini sudah lima hari ya baru kita tanam ya Lama pun tidak masalah ya Karena ini untuk Daunnya kita bersihkan sahabat Jadi untuk bahan ini tidak Begitu banyak perlu makan ya Karena daunnya kita hilangkan ya Seperti ini Kiranya itu dulu Semoga video ini bermanfaat Terima kasih dan Salam bonsai